selamat menikmati ada? paspornya sama ktpnya kak? paspor aja ktpnya gak ada? ktp dimana bu? iya tadi ada dipegang sama bapak-bapak itu coba tanya ktp dulu tapi sudah diitanya pak sama ksbk aja bang bang itu cuma paspor aja ktpnya gak ada? iya sudah pegang tadi iya pak, tak tahu saya bapak yang mana tuh coba tadi yang masuk dikit tadi siapa tuh? muda-muda si hapis siapa? siapa tadi? yang berbulan mak si bang? iya berbulan mak siapa namanya tuh? bayu 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 gali 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 coba telepon gali ya barangnya banyak gak di mobil tuh? di luar? dua aja? ibu kalau lain kali mau kerja disana harus hati-hati ya ibu harus lihat agentnya dulu resmi atau enggak? iya pak kalau kayak segini ibu kesian udah berapa hari di Singkawang ibu nih? dua hari ke hari minggu saya berulang ibu sampai Singkawang hari minggu? iya pak pulang dari sana hari minggu anak ibu sudah besar sudah besar semua ya? iya tapi satunya gini mah lupa pak yang satunya di Malaysia ibu kerja apa? iya rumah tangga tapi kalau gak sampai digaji 10 bulan itu gimana bu? katanya dia beli saya ibu dibeli katanya siapa yang bawa ibu kesana? yang bawa ibu kesana siapa? yang bawa ibu ke Malaysia itu siapa? iya jina itu man iya jina itu man ha? jina itu siapa namanya? gak tau katanya beli saya saya harus ganti katanya jadi dia bilang ibu harus ganti iya karena saya pulang sepuluh bulan ibu kerja di sana? iya di sana? tidak ada di Jember ada keluarga? ada ada yang bisa saya hubungi gak di Jember itu? he? yang bisa saya hubungi ada gak? ada ada nomor teleponnya? ada ini saya bantu orang dari sebelumnya itu biar katanya biar bisa hubungi dengan keluarga tapi keluarga saya itu gak bisa gak punya uang gak ada uang saya orang kecil anak saya punya 2 saya punya itu gini ibu ini dari Malaysia iya terus ibu dipulangin sama bosnya iya lewat apa ibu dipulangin sama bosnya itu? lewat travel dari Malaysia sana iya paspor ibu ada semua surat-suratnya? ada ibu tembakan di sana ibu ibu di Vineet ibu Bang suruh biak ambilkan KTP dia nih bang, di sana bang, penjagaan nih KTP? Paspor aku semuanya bang, ini orang luar nih Sesat, ditaruh di penjagaan sana bu ya? Di mana? Iya di mana sih, ini paspornya gitu Paspornya di mana sekarang? Tadi Coba minta barang-barangnya di sana tolong bang, di penjagaan bang, suruh biak bang Siapa namanya bu? Musbah Hah? Musbah Musbah? Iya Jadi keluarga ibu gak bisa pulangin ibu? Gak bisa Jember itu di Surabaya berarti ibu ya? Jawa Timur ya? Keluarga ibu Ibu dipulangin dari Malaysia sama bosnya kenapa? Ibu sakit-sakitan? Iya Sama majikannya? Iya, kadang dua kali dokter Terang sebuah pokoknya mulai bekerja itu pas gitu-gitu terus Tapi gak pernah dipukul Tidak Nah kok bisa dipulangin ibu lewat? Gak digaji sayang, katanya 10 bulan sayang 10 bulan ibu kerja gak digaji? Iya, pas katanya Siapa tuh? Tidak Oh Sampai jumpa Sini saya akan ngomong Mana sini coba Siapa yang telpon ini Tidak ada namanya Suami ibu ini mana Suami Suami Iya disana juga Tapi kan sudah tua Mbak Narya ya Iya itu keluarga saya ibu Keluarga ibu Jadi ibu diturunin dari Perpatasan sana Naik travel sampai ke Singkawang Iya saya tidak tahu Turun 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 Iya tidak tahu jalan Turun sini ibu Dua hari saya Sudah dua hari di Singkawang Iya tapi saya pindah-pindah jalan Memang saya cari interponisi Katanya jauh-jauh Cuma dibantu-bantu orang Tiap jalan Kasih makan Dikasih suruh Nganuh HP itu Saya Ini handphone-handphone ibu Iya yang dulu Terus dibelikan nomor Sama orang Iya Ibu sudah makan Belum Tapi dikasih pisang tadi Sama mau jalan Dikasih air Sudah Dikasih roti Tadi makan di kantor kursi ada rotinya Iya Sudah Sudah Dikasih Oh Jadi pagi ini kita mendapatkan laporan dari ibu dari Jember ini yang kira-kira mungkin jadi korban PPTO Sudah kita koordinasikan Terima kasih juga kepada netizen Mas Polres Gawang Yang telah membantu Pagi ini saya sudah berkomunikasi langsung dengan Kapolres Jember Beliau juga sama dengan kita Mengutamakan pelayanan terima Pemulisian Sudah berkoordinasi dengan saudara ibu ini di Jember Ibu Muna Dan rencananya akan dijemput nanti di Setawaya Akan dibawa ke Jember Sekali lagi ini terima kasih Atas segala peranggian kita semua Dan ini dilakukan oleh kita Oleh Polres Singkawang Dan Polres Jember Semata-mata Karena memang tugas dari kami Untuk melayani masyarakat Pada kesekian kalinya lagi Kami mengimbau masyarakat pada hukumnya Masyarakat Kota Singkawang khususnya Agar jangan terlalu teriming-iming oleh janji-janji yang tidak jelas kebenarannya Ibu ini diberikan janji-janji yang cukup menggiurkan Menggiurkan sehingga karena memang besarkan ekonomi Akhirnya terajak Beliau jadi bekerja di luar negeri Namun disana diperlakukan yang tidak baik Dalam arti kata tidak digaji Dan dipulangkan juga secara tidak manusiawi Dan masyarakat jangan terlalu cepat Dicek dulu yang mengajak Ataupun petugian apa Tidak semua apa yang diajak Dijanjikan orang ini bisa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton